Taukah Anda, banyak benda di sekitar kita yang bisa menjadi media penularan virus corona? Salah satunya adalah tombol lift. Namun, ada beberapa inovasi yang sebenarnya bisa diterapkan di tempat kerja atau tempat tinggal kita. Seperti apa? Simak videonya ya! Inovasi pertama, mengganti tombol lift dengan pedal kaki. Sebuah bank membuat rekayasa teknologi dengan menciptakan pedal kaki. Pedal ini menggantikan fungsi tombol lift yang harus ditekan jika kita ingin menggunakan lift. Kita masuk, maka tinggal mengatur siapa menghadap kemana, tapi sekarang sudah tidak menggunakan tombol lagi. Ini lagi bank jatuh. Jadi ada ground, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ke lantai berapa? 7! 7! Tidak lagi dipegang, tapi diinjep, cetet. Pengguna lift cukup menekan pedal angka tertentu untuk menuju ke lantai yang akan dikunjunginya. Inovasi kedua, menggunakan cutik. Ada alat yang diciptakan untuk menekan tombol di lift. Alat yang dimaksud bernama cutik. Dari teman-teman pentraf, mereka minta menata diri dan ada satu alat menarik. Ini disebut namanya cutik. Jadi kalau kita mau turun, ini kita tidak sentuh. Dengan alat ini, pengguna bisa menekan tombol lift tanpa takut tertular virus dari tombol itu. Cutik ini juga memiliki manfaat ganda sebagai pembuka pintu. Tetapi sebaiknya, kita tetap rajin mencuci tangan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.